Al-Fatwa Di Saudi Arabia, dikatakan Daima karena dia bekerja Sesuai dengan jam Kerja, jadi Semua waktu jam kerja Jam kerja di Saudi Arabia Lima hari dalam sepekan, itu ada Mereka, lajana daima Ngantor Lajana daima ini, ini selain dari Hayat kibarul ulama Kalau hayat kibarul ulama itu Belum tentu di anggota Lajana daima, tapi seluruh anggota lajana daima Itu adalah Biasanya, dia juga Adalah anggota hayat kibarul ulama Kalau dia di anggota Lajana daima, tapi ada namanya dari Lajana daima pecahan, namanya Mufti, Abu Filifta, anggota Di dalam fatwa, dia fatwa saja Tapi bukan anggota apa Lajana daima, Lajana daima ini mengeluarkan Fatwa-fatwa resmi Untuk pertanyaan dari dalam maupun dari luar negeri Dari dalam maupun Dari luar negeri Dahulu, awal kali Lajana daima Berdiri, itu dikutuai oleh Syekh bin Bas Rahimahullah Syekh bin Uthaymin tidak ya Syekh bin Uthaymin anggota Hayat kibarul ulama dahulu Syekh mukbil tidak Syekh mukbil Diaman Iya Dulu itu Syekh bin Bas Syekh Abdullah bin Ku'ud Atau sebelumnya Syekh Abdul Razak Al-Afifi Wakilnya Syekh Abdullah bin Ku'ud Syekh Abdullah bin Al-Gudayan Ini empat anggota pertama Iya Dan ada juga guru kami sebelumnya Beliau diangkat mufti juga disitu Syekh Abdullah bin Abdulaziz Ibn Akhil Setelah itu masuk Syekh Soleil Fauzan Setelah itu masuk Mufti Saudi Arabia yang sekarang Syekh Abdullah bin Abdulaziz Al-Syekh Dan masuk beberapa anggota yang lain Setelah Syekh bin Bas meninggal Maka Naiklah Syekh Abdullah bin Abdulaziz Al-Syekh sebagai Mufti umum Saudi Arabia Menggantikan Syekh bin Bas Sekaligus Ketua Lajenah Daimah Sebagai Ketua Lajenah Daimah Yang sekarang anggotanya Syekh Mufti sebagai Ketuanya Kemudian ada Syekh Soleil Fauzan Ada Syekh Muhammad bin Hassan Ali Syekh Ada Syekh Ahmad bin Syir Al-Mubaraki Kemudian ada Syekh Guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudair Iya Sehingga saya sisa Sisa lima saya Di Lajenah Daimah Baik Jadi ini namanya Fatwa bersama Jadi dalam hal-hal tertentu Itu tidak cukup Ijitihat satu orang Perlu ijitihat apa? Beberapa orang Jadi kalau para ulama saja Seperti ini Ya apalagi orang-orang yang Dia masih para penuntut ilmu Apalagi dia Masih baru mulai belajar Kadang ada orang Subhanallah baru saja belajar Tiba-tiba kasih fatwa Bikin heboh Dunia maya Ini saya sering ketemu kan Ada orang-orang baru lulus Ngambil dokter Kasih fatwa-fatwa Bikin heboh dunia maya Ya Jelas ya Ada itu fatwa-fatwa Masalah wakaf Masalah gojek Macam-macam Bikin rame saja Dan dia tidak tahu Apa yang dia ucapkan Ketika ditanyakan kepada para ulama Tidak ada yang berucap seperti itu Tidak ada yang berucap seperti itu Bikin Bikin Tidak ada yang berucap seperti itu 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 Terima kasih telah menonton Tidak ada yang berucap seperti itu 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 Tidak ada yang berucap seperti itu